Memang Indonesia gak ada matinya lah tentang laut gitu, jadi gue udah bener-bener ngerasa, apa namanya, lahir dan menjadi warga negara udah paling bener gitu untuk menjadi marine biologist. Nah, kan lo sebagai anak kelautan nih, dan bakal jadi dokter di benang kelautan kan keren nih. Iya sih, kalau gue liat, liat apa, kita di ITK ngeliat sepak terjang alumni-alumni kan keren banget nih, banyak banget yang, walaupun berdasarkan survei sih 35% tuh yang di bidang kelautan gitu ya, sisanya ya di apa sih, ya mungkin ada kaitannya dengan kelautan tapi gak banyak. Nah, terus banyak juga alumni nih tersebar di Indonesia dan banyak liat hal-hal menarik lah di Indonesia, kan kalau mahasiswa kan bogor-bogor aja tuh. Nah, menurut lo sendiri nih, di laut Indonesia nih yang pernah lo liat yang paling ya berkesan buat lo di mana tuh Ram? Kayaknya hampir semuanya punya kesan ya, jadi karena kan gue sendiri lahir itu sebagai anak kota gitu, jadi juga kecil besar sebagai anak kota di Pulau Gadung gitu. Pulau juga? Jadi iya, gue jadi kayak semuanya anak terminal gitu ya gak, jadi kayak ngeliat laut tuh selalu bikin gue, apa namanya, bikin selalu amaze gitu, jadi kayak, jadi bahkan kalau bisa dibilang kan gue sampai lulus SMP gitu ya, eh sorry, gue baru belajar berenang itu pas SMP. Dan ketika, apa namanya, dan ketika gue SMA itu karena full day school, jadi gue gak ada berenang-berenang, tiba-tiba berenang lagi pas masuk di TK gitu, pas masuk kuliah. Di TMI lagi ya? Jadi, iya, jadi di, apa namanya, tapi kemudian gue pas pertama kali kita ke laut gitu, LPT-nya FDC gitu ya, dan itu emang luar biasa banget kan, jadi, ya, apa ya, memang, memang, mungkin, gimana ya, mungkin itu kayak sesuatu yang, kalau lu jatuh cinta kan jadinya, kayak apapun kondisinya lu, seneng-seneng aja gitu, jadi lu apa, passion banget gitu lu, ngerjain hal gitu, dan itu yang kemudian gue bawa, yang, yang apa ya, bukan gue bawa sih, yang terjadi, apa, di selanjutnya gitu. Jadi, dulu kita ingat lah, apa namanya, ekspedisi ke Belitung Timur gitu, Belitung Timur, Bo, sebelum ada, apa, ke Belitung gitu kan, sebelum kita ada. Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi, kita udah di situ ya, iya, 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 bener-bener. Ngeliat gitu, dan kemudian, ke ujung barat Indonesia gitu, ekspedisi ke Sabang gitu, karena gue cukup beruntung ngalamin dua kali ekspedisi gitu. Bener-bener. Jadi, apa namanya, jadi memang, tunggu sebentar. Kabur anak lu. Jadi, memang, apa namanya, dia mau main monkey bar. Oke, halo. Jadi ya, apa, latar belakang gue ada lentera lagi. Gak apa-apa, aman, aman, aman. Gak apa-apa. Bisa mau main monkey bar? Oops. Alrighty. Ya, jadi kemudian, akhirnya gue belajar untuk bisa melihat perbedaan-perbedaan dan keunikan masing-masing tempat kan. Dan, seiring dengan apa namanya, ininya setelah pasca kuliah, akhirnya bisa mengunjungi banyak-banyak tempat dalam rangka pekerjaan berarti. Dan itu gue juga ngelihat sekali, kalau Indonesia itu gak ada matinya gitu, kalau pria laut gitu. Lu bisa ini gak, bisa ceritain gak sedikit misalnya kayak, belitung itu apa yang kesan buat lu, terus di Sabang, terus tempat-tempat lain lah, kira-kira. Kalau misalnya kayak belitung itu, dulu statusnya adalah ya kita, apa namanya, gue tuh baru-baru belajar, selesai belajar skubah, dan kemudian kita mencoba melakukan ekspedisi ilmiah. Nah, jadi selama ilmiah. Dan itu banyak banget gitu, apa namanya, perintilan-perintilan yang diving related maupun yang gak indirect related gitu ya, yang memang, apa namanya, ternyata, ternyata itu ketika di masa sekarang itu membantu gue banget. Misalnya kayak ekspedisi dengan segala keterbatasannya gitu. Iya. Dan di situ ternyata kayak sekarang pun gue berpenelitian di Pulau Takbar, Penghuni gitu, ada satu kampung sih tapi jauh banget gitu, itu ya gak, apa namanya, gak. Kaget lah ya. Gak aneh gitu, udah gak aneh banget. Yang lu harus gak ada listrik gitu kan, malem-malem. Iya, gak ada listrik gitu kan, gak ada listrik. Dan kemudian gue pun juga sekarang jadinya penelitian-penelitian gue ya go to basic gitu, basic ekologi gitu. Jadi gue sesuatu yang low technology gitu, dan itu memang, itu membentuk, membentuk, apa ya, membentuk di, di apa, membentuk, membentuk konsep-konsep di otak gue gitu. Jadi misalnya kayak, kalau, jadi kayak misalnya adalah gue untuk intervensi apapun penelitian ataupun misalnya konservasi gitu, gue lebih memilih yang low technology gitu. Jadi karena memang Indonesia karakternya itu karakter kekulauan yang banyak, kecil, dan juga fasilitas infrastrukturnya kurang gitu. Dan daerahnya luas banget ya? Dan luas banget gitu. Dan kita masih banyak banget gitu, informasi yang bolong-bolong gitu. Nah itu misalnya kayak sekarang gue ada di, apa, penelitian gue di Pulau Hoga gitu. Itu ini banget, apa namanya, terlatih banget dengan ekspedisi, apa, ekspedisi jaman kuliah di IPB dulu gitu. Iya, makanya di, sekarang, sekarang tuh di ITK sendiri tuh mahasiswanya ada ekspedisi juga Ram. Oke, iya, iya, itu bagus. Bagus, jadi, ya karena dari pengalaman kita-kita juga sih, bahwa itu, apa, membantu banget dalam kemandirian gitu ya, kerjasama dan lain-lain. Iya, iya, benar gitu. Itu, apa namanya, apa ya, memang karena pengalaman itu ya memang harus didapatkan dari pengalaman sih gitu. Jadi, gak bisa diajarin di kelas gitu. Betul, betul. Dan kemudian kita baru menyadari kekurangan-kekurangan itu setelah kita melakukan kan. Betul. Jadi ya, ya memang, apa namanya, pengalaman di lapangan itu gak ada, gak ada gantinya sih. Benar, benar. Dan kalau lebih cepat kita ngalamin kan. Bentar, kenapa tuh ya? Oke. Oke, dia ternyata bisik-bisik. Kita boleh pulang gak? Ah, capek. Pulang ya, udah sambil. Oke, oke. Oke. Kayak gue, oh iya, use the hand sanitizer. Ini kayak the new normal sekarang. Jadi ke playground gitu ya, lo pake hand sanitizer. Iya, iya, iya. Jadi kalau lo liat latar belakang play-ground di rumah kita ya, gini nih. Keren bingits, bro. Tadi gue sebenernya udah ketemu satu tempat dimana ngeliatin, ya gue sebagai anak laut, gue kan gak bisa jauh-jauh-jauh di laut ya. Jadi tempat dimana gue biasa voting. Tapi di terakhir bilang kayaknya, oh jauh-jauh di situ dong. Jauh, jauh ya. Ini pemandangan di belakang rumah gue waktu di Pulau Bunyu, bro. Wah, iya bener itu dia tuh. Terkadang itu kayak harta yang gak ada nilai uangnya gitu. Jadi kalau pagi-pagi tuh dari laut ada ray of light itu, kalau lagi bendung-bendung tuh, wah itu matahari langsung ke laut. Wah gila tuh, mantep banget. Iya. Iya, makanya. Jadi kita kebetulan tinggal di puncak gunung gitu, tapi memang kalau ke laut tinggal ngegelinding ke bawah. Jadi kalau dari hazard, risk-nya itu adalah kalau gempa bumi. Di Wellington kan juga rawan gempa bumi dan rawan tsunami. Jadi kayak di lab laut kita, kita berlatih drilling untuk tsunami sih. Dan dihitung waktunya. Oh gitu ya? Iya, jadi kayak kita harus bisa mencapai titik aman dalam 4 menit berlari. Jadi kalau lu gak bisa lari secepat gitu, berarti lu gak bisa ngantor di situ. Bener-bener, ini kayak kita berarti kayak di pelabuhan ratu ya, hazard gitu harus jelas tuh. Iya, jadi misalnya kayak di pelabuhan ratu gitu, kalau udah jelas-jelas hazardnya adalah tsunami. Kemudian ya kita harus mempersiapkan semua orang yang kerja di situ kan juga harus ada ini ya, ada... Persiapannya. Iya, re-assessment kan. Re-assessment. Nah, balik lagi nanti. Yang lucu. Apa-apa? Kenapa? Ya enggak sih. Gue ingat pas gue tahun lalu di Hoga sempat ada gempa bumi di Laut Banda. Dan kita semua langsung evakuasi ke Pulau Kaledupa gitu, ke titik tertingginya Pulau Kaledupa. Padahal gempanya jauh, Bok. Jauh, iya. Tapi ya gimana ya? Ya, SOP-nya. Re-assessment kita, playbook kita mengatakan seperti itu sih kan? Bener, bener. Ya gue juga kayak di mana ya? Di Jepang tuh tsunami mau 5 cm juga diumumin tuh. Ada alarm ya. Nah, balik lagi tuh. Terus, lu tadi kan cerita tentang bangka lah, bangka belitung ya. Kegiatan pertama. Dan memang itu menarik ya kita juga pertama kali sotoy-sotoy gitu lah kegiatan. Tapi ya memang... Iya, itu kan bisa dikatakan itu jenis laut dangkal gitu ya. Iya, betul. Kemudian, tapi kemudian banyak dibilang, banyak kapal tenggelam. Wah, jadi kayaknya seru banget. Tapi yang kemudian paling aneh banget itu dulu kita ada, tiba-tiba ada pulau. Namanya Pulau Uler. Pulau Uler, ya. Kenapa itu disebut Pulau Uler? Ternyata setiap September itu tempat mampirnya Uler sampai dari jauh tuh kayak bulu-bulu gitu. Pusat. Oh iya. Tempat Uler kawin nih. Iya, iya. Abis itu gue ingat banget kan di situ pertama kali kita ngeliat apa namanya? Ular laut gitu. Iya, benar. Akhirnya kita menjadi normal dengan melihat ular laut. Benar. Pertama-tama kali gitu semua orang gitu kan nanang, padding gitu. Kayak mengingatkan apa tanda bahaya. Bahaya-bahaya, ular. Bahaya-bahaya, ular. Kalau sekarang. Apalagi di Hoga ya. Kemana-mana ada ular ya. Iya, benar. Nah, kalau Sabang itu gue ingatnya adalah itu pertama kali memang tempat dimana gue encounter sama Hiu. Dan itu juga dari sebelum-sebelumnya. Kalau put in the context, Sabang dulu tahun 2000, berapa ya? 2004. Atau 2003 ya. 2004 ya. Jadi artinya pengetahuan kampanye akan Hiu itu belum seperti sekarang lah. Jadi masih takut kita sama Hiu kan. Tapi kemudian ya itu juga yang buat gue jadi kayak, apa namanya? Oh Hiu. Oh Hiu is cool gitu. Biasa-biasa aja gitu. Artinya malah seru gitu dengan Hiu. Jadi ya, seperti itu sih. Ya kemudian ya perjalanan pasca lulus ya membuat keliling-keliling Indonesia gitu. Yang kayak gue bilang memang Indonesia gak ada matinya lah tentang laut gitu. Jadi gue udah bener-bener ngerasa, apa namanya, lahir dan menjadi warga negara udah paling bener gitu untuk menjadi marine biologis gitu. Bener-bener bro, gue juga dulu pilih kelautan gara-gara gue ke derawan bro. Kelas 2 SMA gak salah. Dan itu gila. Ya, ya keren banget gitu. Walaupun gue tinggal di Pulau Buyu kan. Micis memang laut juga gitu. Harusnya standar lo kan tinggi. Yoi. Kalau gue kan standar gue rendah, orang gue anak lo gadung. Makanya pertama kali field trip Ecolatrop tuh, ngeliat Pulau Pari, gue sedih banget tuh. Ya elah, begini banget disini. Dan itu abis ini kan, bleaching gitu, 97 tuh. Jadi karangnya kayaknya lagi suffer gitu lah. Nah ini, kalau pesen lo nih buat anak-anak kelautan nih. Orang-orang yang baru belajar kelautan. Tentang, itu kira-kira kaitannya dengan alam Indonesia ini gimana nih Ram? Wah gila alam Indonesia itu ini banget ya, apa namanya, laboratorium hidup yang gila besar dan unik banget gitu. Jadi apapun yang ada di halaman lo tuh, itu menarik. Gue gak pernah bisa membayangkan, kalaupun kita kayak main ke Pulau Pari gitu ya. Sekarang gue ngeliat padang lamun gitu, itu udah berbeda gitu. Dan itu tempat dimana lo bisa ngeliat ada hewan-hewan yang punya daya tahan lebih terhadap kondisi ekstrim, suhu, salinitas ekstrim kan, di daerah, apa namanya, intertidal. Dan lo kalau belajar, apa namanya, fisio, apa, metabolisme hewan-hewan itu, itu gila banget gitu, apa namanya. Gak banyak banget yang bisa dilakukan gitu. Dan cuma ya yang perlu kita lakukan adalah emang go out there dan kita memang melakukan penelitian itu dengan sepenuh hati gitu. Karena memang kalau lo gak passionate gitu, itu jadi kayak capek atau memberatkan gitu. Tapi kalau lo tau, apa namanya, tujuan akhirnya dan memang lo seneng gitu, ya membuat itu menjadi lebih punya makna lah. Gitu, cuma lo dimanapun di Indonesia gitu, itu apa namanya, gila banget deh informasi yang bisa didapatkan gitu. Jadi, ya dengan kita, kondisi kita unik banget kan lautnya gitu, kayak gue bilang kita udah jadi warga negara-negara yang udah paling bener untuk jadi marine biologist. Ya itu lo jangan menyianyikan itu deh, gila lo. Jadi kayak, ya lo mungkin lo bisa tanya sama siapapun yang pernah berinteraksi sama orang luar gitu ya, orang luar Indonesia. Itu mereka ngiri abis untuk mendapatkan posisi kita gitu, untuk bisa melihat hal itu gitu. Karena ya apalagi di bidang kita gitu, di bidang biologi, itu posisi kita tuh memang sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat signifikan dalam ilmu perkembangan, ilmu pengetahuan gitu. Jadi, karena kan Indo-Pacific sendiri, itu memang diketahui yang biodiversitas paling tinggi di dunia gitu, secara region. Nah, kemudian di dalam region Indo-Pacific, lo ada coral triangle gitu, yang kayak sebagian besarnya itu adalah wilayah Indonesia. Indonesia, bener. Jadi, lo kalau mau belajar apapun gitu, tentang ekologi, biologi laut, udah paling bener, lo belajar di Indonesia. Iya, betul. Jadi, ya interaksi antar spesies, interaksi internal spesies gitu, lo kemudian gimana dia merespon metabolisme, apa yang nentuin dia bisa, apa namanya, bisa penyebaran terhadap luar gitu. Ya lo eksperimennya di Indonesia, men. Gitu. Tempat lain, mah. Belum menjawab, ya. Iya. Jadi, semua banyak pertanyaan-pertanyaan ekologi yang ada gitu, pertanyaan-pertanyaan besar gitu. Kenapa sih ini bisa seperti itu gitu, kenapa ini bisa seperti ini gitu. Itu semua, kayak gue bilang, laboratoriumnya di Indonesia. Tapi memang challenge-nya kita ya. Challenge-nya kita ya. Iya, gitu. Sejauh mana kita mau, tadi lo bilang, ke lapangan, melihat fenomenanya gitu. Dan mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ gitu kan. Iya, dan maksudnya gak perlu harus canggih-canggih kok. Jadi kayak lo mengukur, misalnya, sekarang pertanyaan paling besar gitu. Bagaimana kita, apa namanya, makhluk hidup menghadapi perubahan iklim. Ya, tentunya kan lo harus melihat merubahan. Standarnya metabolisme kan lo kekur. Ya, itu namanya Q10 kan. Jadi, seberapa besar metabolisme lo bergeser, menang inspirasi misalnya ketika suhu dinaikkan 10 derajat. Dan itu, lo dengan kita berapa ribu-ribuan spesies yang ada di Indonesia gitu. Lo gak bisa habis gitu. Iya, pasti ada novelty terus kan. Modalnya tuh cuma incubation chamber. Iya, bener. Itu juga bisa dibuat ya di kita ya. Di kilometer. Iya. Lo, ya maksudnya jadi artinya kita udah gak usah yang kayak, oh ini mahal, oh apa mahal gitu. Ah ya, kita bisa ngejain itulah. Iya. Berarti yang gak, kadang-kadang high tech-high tech itu juga gak terlalu, apa ya, menghambat kita untuk mengeksplorasi apa sih yang ada di Laut Indonesia ya. Iya, gitu. Dan memang. Apa namanya? Iya, jadi ya poin gue sih, ya gue sih cukup, cukup. Ternyata gue ketika melihat sekarang, gue cukup senang misalnya ternyata gue, ya kita tumbuh dengan segala keterbatasan gitu. Kita tahu bagaimana memaksimalkan sumber daya gitu. Dan ya kayak sekarang gue, ya tadi kayak gue bilang, kondisi-kondisi tersebut membentuk, apa ya, membentuk karakter gue gitu. Yang tadi gitu, gue lebih cenderung untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa replikatif di Indonesia, low technology, dan replikatif, dan tetap bisa memberikan makna yang signifikan gitu untuk ilmu pengetahuan. Jadi ya, ya itu. Makanya kenapa gue penelitian, gue cuma ngukur sponge nafas, sponge makan, dia makan apa gitu. Itu kan basic banget, tapi kan kalau ditanya kita juga gak bisa jawab. Kalau gak ada yang... Iya, jadi gue gak canggih-canggih gitu. Ini oke deh, Bung Ram. Gue pikir sih, untuk sementara nih, kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banget ya. Terima kasih ya. Nanti kita kabarin tayang. Jadi... Asik. Mudah-mudahan. Oke. Sukses buat studinya, dan ditunggu di Indonesia, kiprahnya sebagai... Asik. Amin. Salam buat keluarga, Bung Ram. Oke. Tetap sehat. See you ya. Ya, lu juga di sana. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.